Halo semua, perkenalkan saya Nexia, mahasiswi Fakultas Teknobiologi Unika Atma Jaya, dan saya disini sebagai finalis Miss Indonesia mewakili Provinsi Riau. Saya Christian Wilvandio, mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Saya memperoleh medali emas di Turnamen Wing Chun Nasional di Jogja. Halo, nama saya Gisika dari Fakultas Teknobiologi, Prodi Teknologi Pangan. Saya Sergi Andino dari Fakultas Teknobiologi, Prodi Teknologi Pangan. Jadi kami adalah first winner dari video competition yang diadakan oleh IFOs di Mumbai, India. Saat saya pertama diberitahu bahwa saya menjadi finalis Miss Indonesia, saya merasa sangat bersyukur dan sangat bahagia. tetapi ada satu titik di mana saya juga merasa sangat takut dan merasa sangat sedih gitu. Karena saya merasa saya tidak sanggup, saya merasa saya belum siap untuk menjadi finalis Miss Indonesia. Tetapi disitulah saya merasa, oke, ini tempat saya, Tuhan menempatkan saya disini karena saya bisa. Dan setelah itu saya merasa, oke, I need to do this. Aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Universitas sangat membantu saya, terutama Fakultas Teknobiologi, yang sudah memberikan saya izin saat saya mau karantina, saya diberikan izin untuk tidak mengikuti praktikum, tidak mengikuti perkulian selama dua minggu. Dan saya juga dibantu saat saya pertama kali masuk, setelah dua minggu saya tidak ikut kuliah, saya sangat dibantu untuk mengejar ketertinggalan saya, diberikan masukan-masukan, saya juga dibantu untuk mengejar apa yang kurang dari saya, diberikan support juga dari universitas, dari fakultas, bantuan meminta vote dan juga meminta dukungan dari Instagram, dari sosial media yang lain. Dan saya sangat bersyukur atas bantuan Atma Jaya dan dukungannya terhadap saya. Saya merasa sangat terberkati, karena dengan proses yang sangat panjang sebelum hari turnamen itu, saya mengalami banyak sekali suka duka. Saya mengikuti kategori Cisau berat badan 55-60 kg. Dari awal saya tidak yakin akan mendapatkan ini semua. Hari sebelum tanding, bahu saya lepas engsel saya. Tetapi dengan negosiasi yang panjang, saya berhasil untuk mengikuti turnamen ini. Saya penuh motivasi, saya penuh percaya diri, saya paham nilai diri saya, dan saya dapatkan itu semua. Selama ini, universitas dan parodi saya sangat mendukung saya, baik di kelas maupun di luar kelas. Dengan salah satu contohnya, saya diizinkan untuk keluar kelas lebih dulu untuk melakukan pelatihan daerah di DKI Jakarta ini. Sebagai mahasiswa food science, kita juga mengetahui banyak sekali di dunia ini pangan yang bisa didokumentasikan dan dimasukkan ke dalam pelomba ini. Namun, rupanya ada satu pangan yang sangat menarik, yaitu tempe, pangan lokal Indonesia, sebagai solusi dari kekurangan protein di dunia. Maka itu, kita memasukkan tempe ke dalam pelomba video ini. Perasaannya sih yang pasti seneng banget, terus bangga juga, karena bisa ikut kompetisi yang go internasional, di mana saya bisa membawa nama Indonesia, salah satunya tempe, dan juga bisa membawa nama Atma Jaya sendiri, dan juga fakultas ke luar. Saya sendiri juga rasanya sangat bangga, karena tidak menyangka bisa menggapai tahap internasional, terutama sama sepenisikan, membawa nama Atma, go Indonesia, dan juga membawa pangan lokal Indonesia. Kita berdua bermulai dari bergabung di organisasi Indonesian Tempe Movement. Kemudian, kita merasa ilmu pangan ini yang kita miliki, dan pengetahuan tentang pangan Indonesia ini, kayaknya bisa dieksplore lebih dari hanya sekedar itu fakultas. Jadi, di divisi tersebut ini, kami berfungsi untuk membuat networking, dan juga untuk membuat tempe tersebut ini lebih dikenal oleh orang-orang melalui sosial media, dan juga seperti website, ataupun Instagram. Dari situlah, yang membimbing kami adalah, di atman Indonesia, dan juga alumi Unika Atma Jaya. Jadi, kami bertiga diajak untuk membuat video. Kami sungguh merasa mendapatkan ilmu dari pengalaman yang berbeda. Saya merasa bahwa selama saya kuliah di Atma Jaya, saya merasa mendapatkan kesempatan untuk ikut berorganisasi di beberapa ikan. Nah, hal ini itu membuat saya menjadi lebih percaya diri, dan juga lebih berkembang dalam berbagai hal. Jadi, menurut saya, Atma Jaya, khususnya untuk fakultas saya sendiri, mengedepankan dan juga mengembangkan pribadi saya dalam hal berorganisasi. Kalau untuk saya sendiri, saya berterima kasih karena ilmu yang telah diberikan. Saya rasa, karena ilmu inilah, bisa kita tuangkan dalam video, dalam media sosial, sosialisasi, workshop, dan semuanya itu karena ilmu yang telah diberikan. Sehingga saya juga mengucapkan terima kasih karena ilmu yang sangat baik untuk bisa kita sebarkan ke dunia. Untuk teman-teman semua, saya mau berpesan untuk jangan takut untuk memulai sesuatu. Karena untuk mencapai sebuah prestasi, kalian harus berani untuk memulai. Dan saat kalian sudah memulai, jangan takut untuk merasa salah. Karena di saat salah, di saat kalian mengalami kesalahan atau kegagalan, disitulah kalian akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Saya berharap pada teman-teman untuk mempunyai motivasi yang tinggi dan selalu berpengharapan. Dimanapun teman-teman berada, jangan teman-teman merasa kuat. Karena ada Tuhan yang dapat melemahkan kalian. Tetapi jangan merasa lemah juga, karena ada Tuhan yang dapat memberikan kamu kekuatan lebih dari segalanya. Jangan pernah anggap emek apapun ilmu yang sudah kita peroleh di dunia. Karena sebenarnya untuk dunia dan untuk berbagai proyek dan momen yang dibutuhkan, bahkan ilmu itu menjadi sangat-sangat basis. Mungkin kita seringkali merasa bahwa kita itu terlalu kecil. Tapi pas waktu kita melihat ke luar, kita nggak akan nyangka bahwa di bawah diri kita itu bisa menjadi lebih besar dari yang kita kira. Artinya kita bisa lebih berdampak bagi orang lain dan juga bagi banyak orang lain. Atma Jaya itu kompeten kalau menurut saya. Jadi kompeten dalam bidang pendidikan, dosen-dosen yang kompeten, semua fasilitas, dan apa yang Atma Jaya berikan kepada kita sebagai mahasiswa, itu menurut saya sangat kompeten. Atma Jaya itu awal mula berkoneksi. Atma Jaya itu wadah berprestasi. Atma Jaya, bineka tunggal ika.